Oke proses pemangkangan Oke halo teman-teman berjumpa lagi di Jonas Rek Oke jadi mungkin hari ini ada rezeki teman-teman Jadi kebetulan kemarin sempat mancing bareng Mas Benny jadi kebetulan ikan juga ya lumayan teman-teman Dah sempat separohnya sudah saya goreng Jadi separohnya rencananya mau bareng Mas Benny Mau bakar-bakar di pondoknya Nantinya pas Mas Petruk disana teman-teman Itu Mas Petruk teman-teman Tadi apakah dibuatnya Halo Mas Nanam jagung ke Mas Oh cabai Oh itu baru tumbuh ya cabainya Oh dua mingguan ya Jadi Mas minta izin nih Masnya mau bakar-bakar ikan di belakang Mas Nanti kalau udah masuk ke panggilin ya Oke lanjut Mas ya Oke teman-teman Siapa tau mau berkunjung di channelnya Bang Petruk Petruk apa Mas channelnya Petruk Kaltara Oh Petruk Kaltara Oke proses pembuatan apinya Oke proses pembuatan apinya Pake ano ya tadi Pake gesek katanya apinya Digesek katanya buat apinya tadi Oh pake gore ya Pake gore teman-teman Kirain pake diputar-putar tuh Oke apinya pun mulai Biar lah Proses pembumbuhannya Garamnya sudah disatukan Dari satu Oke Kita cek apinya Wah mantap apinya sudah barah Oke jadi memang sekarang Sudah cuacanya lagi musim-musim mendung teman-teman Jadi malam sempat hujan Oke teman-teman Jadi mungkin video sebelumnya Sempat saya datang pertama kali juga Saya datang kesini Jadi jagungnya itu mungkin masih Sikit pendek-pendek Seperti ini Jadi mungkin hari ini Kebetulan juga Saya mau bakar ikan Hasil Mancing kemarin Jagungnya sudah Tinggi-tinggi teman-teman Mungkin ada separuh Sudah berbuah Jagungnya Wah di sebelah situ ada masalah teman-teman Oke proses pemangkangan Oke teman-teman Jadi harus dikipas seperti ini Biar barahnya tetap menyala Mungkin asap-asap ikan itu seperti ini lah ya Ikan asap Ikan apa itu? Ikan tongkol kan? Ikan asap Oke proses pembalikan ikan Tepayan hasilnya Mancing ini lumayan Nenemen Dia langsung dibakar Jadi ini tim ikannya tadi proses pemakarannya tadi Dara diwales sama minyak Jadi kebetulan ikannya juga Berminyak juga ya Tanpa minyak pun ikannya bisa sendiri mengeluarkan minyak Kalau ada barah-barah apinya juga Jadi minyaknya bisa mengeluarkan sendiri Dari tubuhnya Mantap Jadi barahnya Mungkin sesukup seperti ini teman-teman Jadi kalau terlalu barah Nanti biasanya gosong Jadi kalau barahnya standar seperti ini Jadi matangnya agak rapi Oke teman-teman Sebentar lagi mau masak Mantap Jadi sudah bos geng Nunggu disini Sabar bro ya Sebentar lagi masak Jadi asapnya ini Mengarah ke Hidung kucing Jadi dia menunggunya Karena bawa aroma Ikan nilainya sangat sedap Ya kan Gimana bro? Oke sudah ya Oke Mantap sudah bro ya Oke sip Kucing ya teman-teman Sepertinya tidak sabar Mau mencoba Masal bakaran tadi Mungkin Mungkin saya memilih mana yang Nah Oke Oke Mungkin saya mencobanya Mantap Mantap rasanya Mas Betruk Ayo Icip-Icip Cemilan Ikan delet Hasil bakarannya Mas Benny Mantap 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 Ini Nah telurnya Mantap Gimana Ambil goreng Gimana Ambil goreng Beda ya Kalau ikan segar Ya Mas Habis dipancing Masih dibakar Mantap Pokoknya Oke teman-teman Mungkin sampai Disini videonya Kebetulan juga Sebentar lagi Mau hujan Jadi cuacanya gelap Gelap Gulita Oke Jadi terima kasih Teman-teman Yang sudah Support channel Jurnal Strike Yang sudah berkunjung Oke Jangan lupa Juga teman-teman Mampir di channelnya Mas Benny Apa tadi Nama channel Benny Kenyakaltara Benny Kenyakaltara Dan Mas Petruk Apa itu channel Petruk Kaltara Oke Jadi terima kasih Teman-teman Jadi Mas Petruk Terima kasih Sudah Lumpang tadi Bekar Hasil rejeki Tadi Lumayan lah Oke Jadi Bang Ripal Lagi di dalam Lagi Lagi cuci Pereng Sepertinya Bang Ripal Halo Halo Habis Habis berpetualangan Habis berpetualangan Oke Semunjungi lokasi Transngrasi Support warga Disana Dan hari ini Mas Petruk Yang standby Di Pondok Pondok Aduh Aduh Lumayan Lagi Coba-coba Bakaran Bakaran Rame Rame Oke Teman-teman Terima kasih Yang sudah Berkunjung Dan sudah Moonspot Channel Channel Strike Semoga kita Diberikan Kesehatan selalu Dan Dibudahkan Rezekinya Teman-teman Dan Tetap Semangat Dan Terus Berkarya Wah Itu Mas Bejok Disana Teman-teman Lagi Bertudu Di Mushola Terima kasih